7 Cara Mengecas HP Yang Baik Dan Benar Yang pertama, mengecas HP sebelum baterainya benar-benar habis. Jangan tunggu daya baterai sampai 0% untuk mengecas HP. Sering melakukan hal ini justru akan membuat umur baterai berkurang. Minimal daya saat mengecas HP sebaiknya sekitar 20%. Sering mengecas saat baterai 15% ke bawah justru kurang bagus untuk kelangsungan baterai. Saat terbaik mengecas HP adalah ketika baterai tersisa antara 30% sampai 40%. Yang kedua, mengisi tidak sampai 100%. Mengecas HP yang paling ideal adalah sekitar 80%, tidak sampai penuh sampai 100%. Jadi, buat Anda yang sering mencabut HP saat diisi 80% atau 90%, maka tidak perlu khawatir baterai cepat rusak. Justru mengisi daya sampai 80% atau 90% berpotensi menambah umur baterai. Yang ketiga, mematikan ponsel saat dicas. Salah satu cara paling baik untuk mengecas HP adalah dengan mematikan HP tersebut. Memang tidak terlalu salah jika kita mengecas HP dalam keadaan menyala. Hanya saja akan lebih baik mengecas HP dalam keadaan mati. Yang keempat, menggunakan charger asli. Penggunaan charger asli adalah hal yang terbaik untuk mengecas HP. Charger asli atau bawaan sudah diatur sedemikian rupa agar bisa mengisi baterai HP dengan baik. Hal ini sering diapekan oleh orang, apalagi ketika sedang tidak membawa charger sehingga meminjam charger orang lain. Sebenarnya, penggunaan charger lain pada HP tidaklah selalu buruk. Hanya saja, charger USB yang Anda gunakan akan memiliki kinerja yang berbeda, terutama tentang arus dan ampernya. Jadi, mengecas yang terbaik adalah menggunakan charger bawaan. Yang kelima, hindari mengecas menggunakan laptop atau PC atau komputer. Mengecas HP yang terbaik adalah menggunakan colokan bawaan atau charger bawaan. Jangan menggunakan komputer ataupun laptop kecuali jika benar-benar dalam kondisi darurat. Sebab, daya yang keluar dari laptop atau dari komputer tidak sama dengan daya yang keluar dari charger HP bawaan. Untuk itu, mengecas HP yang tepat adalah dengan menggunakan colokan langsung yang ke arus listrik. Jangan terlalu sering mengecas HP menggunakan komputer ataupun laptop jika memang keadanya tidak terlalu darurat. Yang keenam, melepas casing HP ketika sedang di-charge. Jika HP yang Anda miliki memakai casing, sebaiknya ketika di-charge, lepaskanlah casingnya. Beberapa tipe ponsel biasanya menjadi hangat ketika di-charge dan casing masih terpasang. Biasanya hawa hangat ini muncul karena terhambatnya pembuangan hawa panas dalam HP saat sedang pengisian atau sedang di-charge. Untuk tipe HP terbaru atau HP-HP modern, sebenarnya cara ini sudah tidak terlalu diperlukan lagi. Karena sudah ada fitur yang bisa mengurangi panas di dalam HP. Tapi alangkah baiknya jika Anda tetap melepas casing HP. Karena saat HP terlalu panas, maka udaranya akan keluar. Yang ketujuh, jangan mengecas HP sambil bermain game. Jika Anda sedang bermain game dan tiba-tiba baterai HP sudah mau habis, maka usahakan untuk mematikan HP dan mengecasnya. Permain game di saat HP sedang di-charge dapat membuat baterai HP menjadi cepat rusak. Terima kasih telah menonton!